Pernah nggak merasakan sebuah proses Mas Jodi terdistract dengan hal-hal yang kecil, namun di waktu itu merasa bahwa hal-hal itu adalah hal yang besar, misalnya tattoo, keren, ego, popularitas. Pernah nggak merasakan seperti itu Mas Jodi? Iya, betulan saya juga kan, saya, lifestyle saya, sampai saya juga punya tattoo, banyak sekali tattoo saya. Ini ada tattoo, iya ada tattoo juga. Sekarang ini udah proses slasher, ini udah mau dihilang, ini udah 8 kali laser. Ini udah hilang di sini. Iya, jadi kalau dilihat dari itu ya memang, ya pastinya melalui proses seperti itu Satya. Ya wujud, terus power syndrome, star syndrome, banyak kali sindrom-sindrom yang saya alamin. Bahkan yang saya sedih adalah, kalau sekarang ya Satya, kok malah sampai ke rumah kebawanya gitu loh. Dari luar sampai ke rumah. Di rumah saya merasa, saya yang berkuasa, saya yang merasa paling apa, kalian semua bisa begini karena saya gitu loh. Saya tidak melibatkan Allah di situ, itu aja. Ini yang membuat saya jadi sedih kalau ingat sekarang sih gitu, kalau ingat yang dulu gitu. Allah memberikan saya satu kejadian, momen yang saya akhirnya seperti tersadar gitu loh. Mungkin, mungkin lebih tepatnya saya dapat hadiah istitut roce. Jadi 2016 saya kena serangan jantung, 2017 saya pasang ring, terus sekarang sudah tiga ring dan ada dua balon jantung. Jadi ini yang membuat saya untuk, apa, I think this second choice gitu loh. Ini Allah kasih kesempatan gitu. Dan saya tidak boleh bersungut-sungut dengan apa yang Allah kasih. Jadi jangan sampai, maksudnya saya nggak pingin malah jadi se-uzon sama Allah ya. Jadi berburuk sangka kenapa Allah kasih kayak gini. Karena jujurnya saat waktu itu saya kena serangan jantung itu saat dua hari setelah event otomotif, saya bangun musuh lah malah di situ, saat. Malah Allah kasihnya serangan jantung. Jadi kan kalau dipikir-pikir kok saya udah berbuat baik, kalau dapatnya kayak gini gitu. Saya cari muka mengusap aja deh saat bagaimana saya memuliakan dia, insya Allah dia akan memuliakan saya insya Allah gitu. Jadi itu aja saat. Amin, amin. Kalau saat, kalau ingat terangka, ampun saat yang paling kecil aja, bayangin di kaki kita gitu, otak kita mendidih, Masya Allah gitu. Saya takut. Ya, serem juga sih gitu. Saya suka baca, saya suka tadabur sendiri gitu. Kalau lihat artinya gitu, ya Allah, neraka tuh, aduh, hukumannya macam-macam gitu. Bayangin ada berapa, ada 7.000 pintu, kalau nggak salah gitu loh. Itu bayangin neraka, itu kayak apa gitu. Ini ya, saya cuma berharap dari, dari musab akan memberikan syafaat buat saya. 'u Terima kasih.